Halo, selanjutnya balik lagi sama gue Hellcat di video commentary kali ini gue mau ngebahas sesuatu nih apa aja yang gue bahas kali ini kita bakal ngebahas steam awards di tahun 2003 berarti tahun kemarin tuh apa aja sih steam awards ini basically ini tuh kayak game awards ya acaranya kayak acara tahunan game awards itu kayak ngebahas tentang game apa aja yang terbaik tahun ini dan game-game yang akan liris di tahun depan kayak begitu, nah di steam awards ini hampir sama kayak game awards, cuman bedanya dia gak di live stream tuh, dan cuman ada di front page store steam doang dan kita bisa lihat tadi nih pemenang yang di tahun 2023 nah, di dalam pemenang ini ada beberapa kontroversi sih menurut gue yang gak masuk akal but, kali ini kita bakal bahas, oke, yang pertama ya kita mulai dari kategori pertama yaitu game of the year, game of the year dimenangkan oleh Bardul Rage 3 dan nominasinya ada Hogwarts Legacy Bardul Rage 3 versinya film 4 Little Company dan FC 2024 game yang gue tau itu adalah Hogwarts, Baldur's Gate, versinya film 4 sama Little Company itu 4 game yang gue mainin itu cuman ini doang R4 sama Little Company Bardul Rage 3 gue gak main karena gue gak suka game apa, gak terlalu suka sama turn-based tapi gue akuin game-nya bagus art style-nya karakter-nya story-nya itu bagus banget jadi gue bisa bilang berhak apa Baldur's Gate 3 tentang game of the year untuk Hogwarts Legacy ini tuh kalau gue bilang itu RPG ya basically RPG Witcher tapi bertemakan ini Harry Potter kalau gue bisa bilang gitu sih lalu versinya film 4 nah gue tuh kurang setuju kalau versinya film 4 remake atau remastered ini masuk ke nominasi game of the year karena menurut gue kalau game-game remake atau remastered mendingan ini deh bikin kategori sendiri gitu untuk game remastered terbaik game remake terbaik kayak gitu lalu berikutnya ada Little Company nah Little Company ini apa sebenarnya tuh kalau lu gak punya temen game itu bakal jelik banget men serius gue tuh main solo pernah gak enjoy banget kalau gak ada temen asik terus ada FC24 gue gak terlalu tertarik sama game sport jadi gue skip oke lalu kita ke kategori berikutnya yang keduanya ada VR game of the year jadi VR game of the year ini tuh ada dua sih game of the year game VR sama enggak tapi kategori ini bakal gue skip semuanya karena ya gue tuh gak main semua game-game VR bahkan gue gak punya VR men boro-boro mau main dan langsung aja kita skip ke kategori berikutnya yang ketiga adalah labor of love nah ini agak kontroversial nih kenapa VR 2 menang oke gini gue tau gue main VR 2 game-game bagus banget keren story-nya terus karta development-nya grafik-nya semuanya bagus nah pokoknya VR 2 ini kenapa orang-orang gak suka sama VR 2 menang karena kalau kalian ngebahas VR online-nya di update-up terakhir itu kayaknya 2021 bulan Maret itu hampir 2 tahun yang lalu itu tuh terakhir kali update untuk online-nya mungkin orang-orang nge-vote VR 2 itu gak ngeliat online-nya sih gue juga apa main online reset online-nya emang kontennya tuh gak jump di update-up update lagi gitu dan gue tuh justru main reset jam 2 itu lebih enjoy story mode-nya pakai mode dibandingkan online-nya tapi gue ngeris kenapa orang-orang pilih reset jam 2 jadi pemenangnya gitu oke kita bahas nominasinya rush nah rush ini kalau gak salah itu koreksi gue kalau salah rush itu pernah menang ya labor of love soalnya itu isinya itu emang orang-orang no life jagain camp-nya doang gitu loh biar gak kena raid lalu ada apex legends menurut gue apex legends itu gak berhak masuk nominasi karena pertama airbase-nya udah declining udah berkulang lalu kedua banyak cheater ketiga sama server issue dan doxing ada oksing lagi didos ketiga isu itu dan gue udah gak main apex legends semenjak season 10 atau 11 ya pokoknya itu udah lama banget sekarang ada season berapa nih apex udah gak tau gue terus ada deep rock galactic deep rock galactic game-nya murah banget bagus game-nya cuman gue belum pernah mainin tapi gue bakal consider untuk beli game-nya lalu ada dota 2 yang sampai sekarang komunitasnya sampai masih kuat banget men oke kita lanjut ke kategori berikutnya itu best game on steam deck gue kalau orang yang main steam deck itu rata-rata sih paling main game-nya game-nya santai sih ya kayak game-game single player gitu cuman gue bakal skip kategori ini karena kenapa gue gak guna steam deck jadi gue gak bisa ngejudge untuk kategori ini tapi dimenangkan oleh Hogwarts Legacy selamat untuk Hogwarts Legacy lalu berikutnya better with friends nah ini gue sangat amat pemenang kategori ini yaitu adalah little company why karena ini game itu menyenangkan banget gitu loh kenapa Basil ini kayak pasmo kalau pasmo itu kan nyari setan kita tuh nyari barang terus jangan sampai ketangkap monster jangan sampai dibunuh atau ketangkap monsternya gitu terus kalian survive lah kayak gitu terus selalu nominasinya ada party animals Basil ini kayak geng beast tapi bertambahkan hewan gitu lalu ada son of the forest son of the forest ini sequelnya dari the forest jadi ini game tuh bener-bener fun banget juga kalau main sama temen kalian bisa bangun-bangun rumah dari kayu segala macem nah pokoknya keren banget kalau main sama temen kedua game ini son of the forest sampai tulang kemen ini itu enak banget kalau main sama temen lalu ada warhammer dark tech gue gak main game ini tapi basically kalau kata orang-orang itu gameplaynya kayak 4 orang kayak level geto dari point A ke B dan seterusnya gitu gameplaynya kayak level geto lah terus ada sunken island nah sunken island ini kayaknya sequoil apa rough ya kalau gak salah-salah dari gambar image gitu sih oke kita lanjut ke kategori berikut ya outstanding visual style award oke untuk outstanding visual style award ini dibendangkan oleh atomic heart gue setuju sama ini karena ya dari gue grafiknya dan performansi ini sangat-sangat bagus men atomic heart ini performansi lancar jalan di VGA apa yang jadil-jadil masih jalan grafik juga bagus gitu tapi gue bakal bacain nominasinya yang pertama The Darkest Dungeon basically The Darkest Dungeon ini game itu punya arsanya sendiri sih jadi dia tuh gak milih arsanya grafik realistik kayak atomic heart begitu lalu ada hike on life hike on life itu kalau kalian nyatuh itu ada game yang senjatanya itu bisa ngomong gitu loh dan hike on life ini punya arsanya sendiri juga artanya masing-masing lalu ada inward dan kukun ini kedua game indie kalau gak salah ya cuman gue gak main kedua game ini tapi kayaknya punya arsanya masing-masing sih untuk kedua game ini oke kita lanjut ke kategori berikut ya yaitu adalah ini ya yang sangat amat kontroversial yang sangat amat gue gak setuju tentang apa ini ya most innovators gameplay award dimenangkan oleh ya Starfield kalian gak salah denger Starfield menang most innovative gameplay award gue gak tau mungkin ini apa sih Bethesda totaler itu membayar orang buat apa ngevote ini game supaya menang gitu kayaknya itu aduh tolol banget gitu loh gue sampe gue tuh kayak kesel banget ngeliat ini bisa menang kategori ini loh masih banyak loh game-game terbaik yang harusnya menang dari ini oke gue bacain ya nominasinya kontraband polis kontraband polis itu gameplaynya kayak gini kalian tau game paperplis gak yang game-game pixel 2G gitu yang kalian jadi penjaga border ngecekin password sama ID orang-orang nah kontraband polis itu sama game-nya kayak gitu bedanya ini 3D ambil tempat di Rusia jadi di game-nya ini kalian tuh bisa ngecek mobil yang kendara mau lewat ke perbatasan kalian bisa ngecek isi mobilnya barangnya ngecek ID-nya dan segala macem pokoknya ini basically massive improvement dari paperplis lah lalu ada shadow of dope basically shadow of dope ini kayak game apa procedure generated kayak kalian tuh jadi detective gitu loh nyari-nyari apa siapa pembunuhnya ada pembunuhnya di jalan ini kita cari siapapunnya cari gitu loh terus ada your only move is hostile gue gak tau game ini kayak gimana tapi gue skip aja saya baru denger di game-nya lalu ada remnant kedua remnant kedua ini basically souls-like tapi pakai senjata dan pakai pedang nah dari kelima nominasi ini yang menurut gue harus menang ini adalah shadow of dope kenapa? karena shadow of dope itu benar-benar kalian harus kalian harus mikir gitu loh bahwa oke lu detektif ya kan lu mesti cari siapa pembunuhnya dan ini prosedur generated kalian mesti cari siapa ini suspeknya interview orang-orang di jalan gitu loh itu menarik main gameplaynya tuh karena gak ada gameplay yang nanya-nanya orang kayak gitu ya kan siapa pembunyinya siapa gitu gak ada so far kalau untuk kontraband polis kalau menang kayaknya kurang sih karena itu gameplaynya tuh ambil konsep di paper please gak ada remnant juga basically itu dark source tapi pakai senjata kurang cocok tapi menurut gue sih shadow of dope itu game yang menurut gue most innovative gameplay yang harus menang lalu di kategori berikutnya eh sebelum sebelum gue skip ke kategori berikutnya gue mau bahas dulu nih kenapa sih gue tuh kayak benci banget kayak sama starfield oke gue ceritain dulu nih pengalaman gue dengan starfield oke oke yang pertama game-nya ini tuh basically tuh gak ada inovati sama sekali dari Fallout 4 sama Fallout 76 basically-nya Fallout 4 atau Fallout 76 tapi di warangkasa ambil temanya gitu lah dan di game ini ini tuh game-nya tuh bener-bener boring banget gitu yang pertama deh game itu berat banget di pc ya kan buat di jalan di pc berat banget masalahnya game-nya itu berat grafiknya tuh itu enggak bagus-bagus banget, serius lu bayangin Rated Redemption 2, Ultra setting Starfleet Ultra setting, lu bandingi itu, grafiknya bagus yang mana gitu dan rata-rata tuh, planetnya tuh kosong semua gitu, asli, gua gak bohong ada streamer tuh ya, dia tuh mesti jalan ke pelan, apa, nyemuin orang di reka 1200 meter, kalo gak salah tuh, gua nemu klipnya di youtube source Where was the guy? Are you over there? Oh my god, did I not explore the other thing? Aaaahhh! Ah, I can't believe I pre-ordered the premium edition! Woah, wait chat, I think there might be some more gameplay at this industri- Jadi itu mesti jalan, bolak-balik gitu loh nyamperinjet 1200 meter, bawa ke apa, pulang ke apa, 1200 meter kenapa gak dikasih kendaraan aja gitu lah di game itu? susah banget lah buat ngasih kendaraan di Skyrim aja ada kuda loh men, ada kuda masa di Starfleet, di masa depan aja tuh gak ada kendaraan sih? yang paling mucin lagi ya, ini fetch QS ini gak masuk akal gitu loh lu bayangin, lu tuh mesti ngirim pesan ke, misalnya si A nih nyuruh si B, kasih tau ke C gitu loh menurut gua QS itu gak make sense gitu, kenapa gak make sense? kan di gameannya di masa depan ya? emang gak ada ya, telepon gitu kan lu bisa telepon gitu, lu bisa chat hey, ini gini 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 kenapa gua mesti nyampein pesan ini ke orang itu? kalau ngantri bareng, oke lah make sense ini masalah pesan men kemudian gak make sense banget gitu loh ya udah kirim aja gitu loh, pake apa? pake chat atau telepon gitu, sesusah apa gitu loh lalu berikutnya, kebuangan developernya kebuangan developernya udah keterlaluan gitu loh kebuangan developernya udah keterlaluan gitu loh kalau gak salah, dia tuh pernah bilang ya game ini bisa explore kemana aja gitu loh kayak nomin sama Star Citizen lah bahas itu tuh kalian bisa keluar masuk planet gitu ya kan tinggal terbang aja nah ternyata, kalau kalian mau masuk planet itu kalian harus buka map dulu terus langsung ke apa, pilih landing location baru bisa landing itu bener-bener what the fuck moment sih kalau ke tower tuh kenapa gak bikin langsung aja kayak Star Citizen atau No Man's Sky gitu lalu berikutnya di interview, kalau gak salah Todd Howard tuh pernah bilang kenapa game itu gak dioptimisasi gitu sama reporter ya dan dia ngejawab oh, ini kan game nya next gen kalian tuh harusnya upgrade PC kalian gitu kalian ini game itu next gen gitu why did you not optimize this game for PC? why did you not optimize this game for PC? uh, we did it's running great it is a next gen PC game upgrade your PC emang sablong emang ini satu game developernya si total worthinya masalah itu gue tuh, gue ngerti game itu next gen ya kan masalahnya, dari grafiknya itu gak ada yang next gen men itu biasanya itu kayak game PS4 men grafiknya bukan next gen, bukan PS5 serius ya, kayak gue banding graphic wallet 4 sama Starfleet kayaknya gak ada bedanya deh serius loh gue ngeliatnya kayak, what the hell ini Starfleet graphicnya gini banget gitu loh udah mana kosong, gak ada isinya NPC nya kayak gak tolong semua gaya awet ya, gayanya game yang gak jadi cel anjir sih, ini dunia itu bener-bener mati banget gitu loh gak ada inovatifnya sama sekali di Starfleet ini oke, cukup marah-marahnya kita lanjut ke kategori berikut ya yaitu adalah best game you suck at award basically arti dari apa kategorinya adalah game yang susah lah pokoknya game-game susah lah oke dan itu dibandingkan Sifu ya gue setuju sih Sifu itu game nya susah men karena ini disini kayak game fighting tapi itu apa pas gue liat combat itu tuh wah gila keren banget suruh buat pas dimainin anjir susah banget main udahlah anjir apa gue sampe level 1 doang tuh kayak gue gak lanjutin lagi susah main gamenya ternyata gue pikir gampang loh anjir ngeliat orang-orang main terus selalu di nominasi lainnya ada Street Fighter 6 Lords of the Fallen FC-24 ah FC-24 emang susah ya sama Overwatch 2 gitu kalau Street Fighter ini biasanya kayak game fighting game fighting lah susah atau enggaknya sih tergantung lawan lu sih ya kalau lu ketemunya pro player juga susah men terus apa Lord of the Fallen ini basically Dark Souls knock off terus kalau ada VFC-24 gue gak main sport jadi gue skip sama Overwatch 2 kalau Overwatch 2 sih gue gak pernah main sih ya mungkin learning curve nya untuk player baru susah gitu makanya masuk ke nominasi lalu kita lanjut ke kategori berikutnya yaitu adalah Base Soundtrack Award nah di Base Soundtrack Award ini kayaknya gue kurang setuju Last of Us Part 1 menang karena ini game-nya di-release tahun 2013 kalau gak salah dan ini game-nya gue gak tau ya di versi remussel itu di-update apa soundtrack-nya apa gimana gue gak tau tapi yang harusnya menurut gue menang adalah Hi-Fi Rush atau enggak Pizza Tower gitu loh karena Hi-Fi Rush ini kayak ada Head & Slash ada Regime Beatnya gitu loh karena wah ya warna keren dah game-nya terus ada nominasi gue bacain ya Hi-Fi Rush pertama kedua Chance of Senar gue gak tau ini game apa Pizza Tower Persona 5 dan Last of Us bener gue yang paling cocok menang itu Hi-Fi Rush men asli bukan Last of Us karena ini game tuh kayaknya gak cocok menang ini game tahun kapan men gak berhak masuk sini anjir lah oke kita lanjut ke kategori berikutnya yaitu adalah Outstanding Story Rich Game Award yaitu adalah Baldur Gate 3 ya gue setuju Baldur Gate 3 tapi gue bacain nominasi ini ini ada game apa tulisannya Jepang gini Love is all around basically ini kayak game apa cerita gitu ya kan kalian bisa pilih story-nya lah kayak apa ya story choice gitu loh kayak Minecraft story kayak gitu gameplay-nya lalu ada Resident Evil 4 gue gak tau kenapa bisa masuk nominasi padahal ini game-nya cuma rematch dengan Mario Master gitu loh story-nya tuh agak banyak yang diubah dari R4 gitu loh yang original terus Star Wars Jedi Survivor gue gak ngerti gue belum main story-nya gue belum mainin game-nya kalau waktu gue pengen beli game-nya day-1 indie game tuh performance-nya parah banget men asli gak belum dan masih ada stuttering katanya sampai sekarang tapi game ini sangat amat lancar dimainkan di konsol jadi kalau gue saranin kalau main Star Wars Jedi Survivor kalian mainnya di konsol tapi ini game tuh game paling terbaik game Star Wars terbaik serius ini Dark Souls tapi Star Wars temanya ada Last of P Last of P ini gue juga belum mainin karena gamenya masih mahal tapi gue tunggu agak murahan nih baru gue beli oke lanjut kategori yang terakhir yaitu adalah sit back and relax di kategori ini basically kalian tuh bisa main game ini sambil relax sambil nyantai lah sambil duduk di sofa tiduran gitu loh dan dibentangkan oleh Jeff the Diver waktu awal rilis gue tuh pengen beli game ini Jeff the Diver sebenernya gue skeptis karena gue gak tau ini game nya apakah gimana tapi setelah masuk nominasi gini game-game santai kayaknya gue butuh deh main game-game santai buat tenangin jadi main For Honor mulu capek itu main For Honor tapi kayaknya gue bakal beli sih kalau apa sale berikutnya kalau nominasi ada Train 4 wah ada game kereta baru tau gue ada Potion Craft ini kayaknya ini game-game kayaknya rakyat-rakyt terambungan gitu secara apa kalau diminum efeknya beda-beda ada City Skyline 2 ini biasanya game City Building kalau gak salah tuh di PC itu ada performa isu ama stuttering parah banget 4090 gak jalan 60 fps men parah banget performanya lalu ada Coral Island kalau gak salah Coral Island ini game yang di develop oleh di develop di Indonesia ya tapi gak apa-apa gue bangga dia bisa masuk nominasi tapi tetep aja ini dimenangkan oleh Dave the Diver karena game yang menang mungkin gue bakal beli game ya sih gue bakal coba gimana so ya itu aja untuk video komentari ini gimana? kalian setuju gak sama Steam Awards ini? kalau kalian yang setuju komen di bawah menurut kalian apa yang harus menang di kategori ini dan game apa yang harus menang dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye